Tim gabungan Satgas Damai Kartens menggerebek persembunyian anggota KKB di Yaukimo Sabtu lalu. Aparat menangkap sembilan orang, tiga orang merupakan pelaku pembunuhan terhadap dua warga pada 30 April lalu. Pelaku ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan markas di Jalan Paradiso, tepatnya di belakang kompleks Anggrok, Distrik Dekai. Saat penggeledahan, tim gabungan menemukan sejumlah dokumen, anak panah, kapak, parang, hingga senjata api rakitan. Tim dari Damai Kartens juga berhasil mengamankan kurang lebih sembilan orang dan dari hasil pemeriksaan kita memastikan ada tiga orang yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap dua orang masyarakat Yaukimo tanggal 30 April 2023. Yang pertama adalah inisial NM, kemudian inisial ES, dan yang terakhir adalah inisial IS. Ketiganya berusia 18 tahun dan dari ketiganya itu kita mendapatkan bahwa mereka terhubung dengan kelompok kriminal bersenjata dari kelompok Yaukimo, di mana pada tanggal 2 Mei kita berhasil mengidentifikasi dari orang-orang yang mengupload video menyatakan bahwa mereka melakukan pembunuhan dan dari investigasi tersebut kita bisa mengamankan tiga orang tersebut. Tiga anggota KKB yang terlibat kasus pembunuhan tersebut terungkap berdasarkan hasil identifikasi sebuah tayangan video yang diunggah KKB Yaukimo. Di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, seorang anggota KKB akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Pria yang tinggal di jalan sumuri ini mengatakan ingin hidup tenang dan damai, serta ingin membantu pemerintah memajukan tanah Papua. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, Yosef merupakan anggota KNPB yang terafiliasi dengan KKB. Pemerintah dari Bapak Apos, kita turun langsung ke sana untuk mencari tahu orang ini. Akhirnya, berdasarkan informasi-informasi yang sudah dikumpulkan di sana, kita ketahui bahwa yang bersangkutan memang benar ada di sana. Selanjutnya, yang bersangkutan, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan introversi awal di sana. Nah, ini adalah informasi awal, yang bersangkutan mengakui bahwa kita sudah ada rencana-rencana aksi yang akan dilakukan di Fafat. Akhirnya, yang bersangkutan kita bawa, ini ingat waktu, sudah sore jam 4, kami harus kembali ke pemerintah. Kita bawa kembali ke Bintuni untuk dilakukan pendalaman. Nah, dalam beberapa hari, 3-2 hari, pertama kita melakukan pendalaman. Baik pendalaman berdasarkan pemeriksaan awal yang dibuangkan dalam cara interview maupun pengecekan secara manual yang di handphone-nya. Handphone yang dimiliki pada saat itu ada tiga. TNI Polri bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus melakukan pendekatan terhadap warga agar tidak terpengaruh propaganda KKB yang memberikan janji manis. Aparat kerap memberikan pemahaman agar pikiran dan wawasan mereka terbuka dan mau mendukung pembangunan agar kawasan Teluk Bintuni menjadi maju dan sejahtera. Arthur dan Topat melaporkan dari Yaukimo dan Bintuni.